Ayan tau Kalian lucu banget deh pada kangen Oh my god Emang kalo misalnya Lagi radio terus kita pindah ke Kamera biasa kayak normal tuh bisa ya? Aku baru tau aku kira gak bisa Aku kira kalian gak bakal nonton serum aku tau Liat ada juga yang nonton Sebenernya aku pengen ngobrol Ceritain kenapa kakak kamu nangis Oh yang waktu abis konser ya Jadi ceritanya waktu itu Ciciku tuh kan selesai konser nih Nah sebenernya disitu Nangisnya tuh udah dari ini Udah dari pas endingnya Jiwaru Days Udah dari situ Terus kan pas endingnya kayak Say goodbye gitu kan Kayak dadadada kan Nah disitu dia kan udah nangis tuh Terus dia kayaknya sempet berhenti sebentar nangisnya Tapi ada satu momen Jadi sensei kita Coach kita Kan ada tiga sensei kan Di JGT48 Nah terus ada tuh Salah satunya bilang kayak gini Sebenernya manggilnya Kak Ella dulu sih Ke Kak Ella Dia manggil Kak Ella Kayak nadanya tuh kayak mau marahin gitu Kayak Apa ya kan kita baru konser kan Ceritanya kita baru konser pertama hari Eh pertama Pertama kali kan Terus Kak Ella dipanggil tuh Sama salah satu senseinya Nah dikira Kak Ella Dia mau dimarahin Ternyata Senseinya bilang kayak gini Kalian hebat hari ini Terus abis itu Semuanya pada nangis Nah aku tuh ceritanya gak lagi bareng mereka Jadi pas yang lain lagi ngumpul Gen 10 lagi ngumpul tuh bertujuh kan Nah aku tuh lagi Aku pokoknya gak ada disitu deh Aku tuh lagi pisah sama mereka gitu Aku sendiri Aku lagi pisah sama mereka Terus Aku tuh Sebenernya bingung Aku kan Aku kan lagi pisah sama mereka Terus aku tiba-tiba kesana kan Maksudnya aku nyamperin mereka nih Bertuju Aku bingung Ini kenapa pada nangis Coba disitu aku bingung banget Kayak Ini ngapa sih pada nangis Aku tuh sebingung itu Terus aku nanya tuh Siapa ya Aduh aku lupa Pokoknya kayaknya Kak Adel Bukan Kak Adel deh Apa Cisya nih ya Pokoknya Ada Tapi aku lupa siapa Terus aku bilang gini Ke Apa Bilang ke kakaknya Ini Ini kenapa kak Aku pada nangis Gitu kan Dia bilang Kakaknya bilang Ini nih Satu ketinggal Emang disitu tuh aku gak Enggak Mereka tuh nangisnya karena apa Karena aku belum diceritain Gitu Terus yaudah akhirnya Pas Pas aku Karena aku terakhir kan Karena aku terakhir yang Baru gak gitu Aku tiba-tiba dipanggil juga tuh Sama senseinya Terus aku nanya Kenapa Terus senseinya bilang Kamu hebat hari ini Terus aku dipeluk Terus kayak Wah Aku ikut teragis juga Sumpah Emang gak bisa Emang Aku Aku sangat Amat Telat Datengnya Kayak di Apresiasi gitu loh Aku baru join disitu Sumpah Tapi Disitu tuh kan Abis aku Kayak Senseinya bilang kayak gitu Aku langsung Maksudnya aku nangisnya gak lama Aku kayak nangisnya Gak lama banget Tapi Yang lainnya lama Terutama siapa ya Kak Gisel Ciciku Terus Kak Indira Terus siapa lagi ya Yang lama tuh Pokoknya kayaknya Aku inget cuma tiga itu doang deh Aku tuh gak ngeliat muka Chilia sama Chilin sama sekali Terus kayak Aku kayak ringgung Ini kenapa pada Nangisnya masih berlanjut Kalau aku Diam-diam doang Aku juga bingung Terus Kita udah ke backstage kan Nah disitu Kita lagi duduk-duduk Kayak Nunggu apa ya Waktu itu Oh Nunggu yang buat foto Itu loh Foto yang Bareng Apa Yang di Zeus Itu loh Nah gitu Kita balik ke backstage Terus kita nunggu Terus disitu Ciciku masih nangis dia Terus akhirnya Di Apa Diceng-cengin sama Kak Adel kan Kak Adel Kayak Bilang Uh cengeng Uh gitu kan Emu cengeng Sumpah Aneh banget ya Tapi aku tuh Bahkan gak tau Aku kira Oh aku tau deh Kalau Kak Adel Nge-record Aku tau Kak Adel Kak Adel Nge-record kan Aku tau Aku disampingnya Kak Adel Soalnya Jadi aku lagi duduk Bareng disampingnya Kak Adel Terus dia duduk di bawah Ciciku Dia duduk di bawah Terus dia nangis Aku kira Gak sejelek itu Ternyata pas videonya Jelek ya Tapi Di gen 10 tuh ya Yang gampang nangis tuh Siapa ya Kayaknya Ciciku sama Kak Giselle Kayaknya mereka Bukan gampang nangis yang Ya Kayak Kalau mereka terharu tuh Kan ada ya Kayak orang yang terharu Mereka gak nangis Mereka kayak cuman senyum Atau ya Sesuai dengan Kepribadian mereka kan Nah tapi Tapi kalau ciciku tuh Dia kayak Dia maksudnya hatinya lembut Gitu loh Eh aku tuh jarang nangis Sumpah aku jarang nangis Aku jarang nangis tau Aku kalau terharu salto Hehehe Hahaha lucu Hari ini tuh hari sabtu ya Duh aku baru nyadar loh Sorry Gak inget hari Maaf ya Maaf lah Aku gak inget hari Terus kalau hari ini hari sabtu Emang ada apa ya Kayaknya gak ada apa-apa deh Aku hari ini gak SNM guys Aku tidak SNM Makanya aku showroom Coba kalau aku SNM Seperti aku tidak showroom Sekarang Cukup tau Cukup tau Cukup tau Cukup tau Cukup tau Cerita ketemu KKKKKK Gen 2 Oh Iya Aku cerita ya Aku bingung sih Ceritanya dari mana Karena ini ceritanya Agak panjang gitu Aku tuh juga lupa Aku ketemu Kasaktia tuh Dimana ya Kayaknya dari Di backstage deh Tapi aku lupa kapan Pokoknya kayak Waktu itu Kan yang nyampe duluan Ke tempat konser Kan Yang pastinya member JKT Forte duluan kan Terus member JKT tuh Udah pada Nyampe semua Nah baru tuh Kakak-kakak X membernya Yang dateng Kayaknya sih gitu Terus abis itu Aku ketemu Kasaktia tuh Aku ketemu Kasaktia Terus kayak aku nyampe Kasaktia kan Terus Disitu tuh kayaknya Ada Kak Kinal juga deh Kak Kinal bilang kayak gini Kak Ko Dia Kak Kinal manggil aku gitu kan Kak Kinal manggil nama aku Terus Kak Kinal bilang Raisa Raisa ini ada yang foto sama kamu Gitu Terus Aku tanya Siapa Kak Terus dia bilang Kasaktia gitu Kasaktia Kasaktia juga tiba-tiba nyusul Terus kayak Aku ketawa kan Disitu Terus aku bilang Oh iya boleh boleh Nanti ya Kak Aku lagi siap-siap sekarang Gitu Aku kan lagi siap-siap kan Disitu Jadi aku bilang Nanti mungkin Kalau misalnya Udah selesai Aku siap-siapnya Gitu deh Tadinya tuh Mau fotonya Sebelum konser mulai kan Tapi ternyata Gak bisa Karena Se Apa ya Kayak sehektik itu loh Kayak bener-bener Kayak Susah banget gitu Buat ngelakuin hal lain Selain siap-siap Jadi Akhirnya Setelah lagu pergenerasi Itu aku udah selesai lagu pergenerasi Udah dari Udah selesai Iwake Maybe Aku baru Foto sama Kak Saktia Kenapa ya Cerita disini tuh Sangat amat seru Tau gak Kenapa Aku Aku gak mau Gak mau kamera biasa Gak mau on cam Karena aku maunya radio Eh Suara aku kenapa Aku tadi tuh gak ngapa-ngapain Aku tuh bingung Aku harus ngapain Kalian udah baca PEM aku belum Kalo belum Awas ya Seru sih radio Iya Seru Seru-seru Raisa mau ada Dede baru Sebenernya ya Kan Ciciku kan pernah ngetit kan Raisa takut ada makna lagi Sebenernya Gak tau Maksudnya Pasti Kalo ada generasi baru Ya pasti akan ada Makna baru kan Pasti kan Tidak terkecuali Yang kakak-kakak gen 2 Aku juga bingung Kok bisa-bisanya Tidaknya lebih muda Dari ikan Nabila Eh ikan Nabila Tapi kayak Sebenernya tuh Gak apa-apa Emang Mau gimana lagi Masa gak ada gen baru lagi Masa gen 10 terus Masa gen 10 terus sih Pasti harus ada Gen baru lah Gak ada Yakin deh Aku gak yakin Pasti 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 ada yang 2008 Itu tuh pasti ada gitu Gak mungkin Ya setidaknya Kalo misalnya Apa ya Bukan Gak mungkin Ada yang 2007 Eh Bukan Maksudnya Gak mungkin Gak ada yang 2007 Sampai gak ada yang 2007 2007 aku marah Karena gak Maksudnya tuh Aku butuh Aku butuh Anak seungguran Kalo sampe gak ada sih Aku marah sih Nanti aku gak bisa Cerita-cerita ke dia Pasti dia bebannya sama Kayak aku Maaf Canda Aku butuh cuy 2007 Kenapa sih Gak ada 2007 Atau kalo misalnya Kalo misalnya Dia 2008 Kan mungkin Agak sedikit beda Gitu ya Pikirannya Kayak Yes You know lah 2007 tuh pasti sama sih Kalo kataku Kayak pasti Aku Aku bakal Bahas Bahas Permasalahan Di 2007 ini Permasalahan sekolah Permasalahan Apalagi ya Permasalahan hidup Mungkin ya Ada yang saya butuh teman Betul sekali Aku butuh teman Aku butuh teman Aku tuh Walaupun Ada yang Satu tahun di atas aku Kayak Ella Sama Kak Gisel Aku tuh tetep gak bisa Aku juga gak tau sih Nanti kalo misalnya Di 2007 pun Aku bisa cerita ke dia Apa enggak Cuman I hope Aku bisa Cerita Aku butuh Raisa Oke Lo terus kita apa Lah Tapi kan Masalahnya Kayak Aku Aku gak bisa cerita Ke kalian Setiap saat Kan Bukan Bukannya gak dianggap Bukan gitu Jat banget Ngomongnya Eh kalo misalnya Nanti Mukanya Ternyata Ada yang mirip Sama kakak Kayak Kakak Kagen sebelumnya Sih keren sih ya Kayaknya emang J.O.T. tuh Ngambilnya yang Mirip-mirip gitu ya Apa Jangan-jangan Waktu itu J.O.T. ngambil aku Karena aku mirip Kasakti ya Oh my god Aku Aku sebenernya Bingung sih Mau dipanggil Cici apa Kakak Detik-detik Jamnya masih kencang Iya Emang Jam aku emang gitu Aku tidak mengerti Kenapa jam aku Dari dulu Seperti itu Aku kemarin Abis presentasi Kalo kalian Kalo kalian Baca Pem Aku pasti Kalian tau Aku dari kemarin Pusing banget Satu minggu Sekolah Tuhan Sebenernya Aku berharap Minggu depan Gak begitu pusing Sekolahnya Tapi Sepertinya Tidak bisa Haduh Haduh Ini Siapa Namanya Katatsasa Katatsasa Aku boleh ngasih Makanya katata Masalahnya Masalahnya Bingung Gimana Ngomongnya Dari kemarin Anda Anda Kangen Muli Ya Saya Lihat Aku Besok 14 Tahun Wih Berarti Aku Ucapinnya Besok Ya Karena Gak Boleh Kalo Belum Tahun Jangan Diucapin Dulu Wih Please Aku tuh Kemarin Dari kemarin Aku dipanggil Ci Raisa Aku malu tau Adeknya Belum ada Dipanggil Ci Aku terlihat Tua Cuy Aku Aku Gak 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 Nanti Hitungin Ya Kalo Aku ngomong Cuy Lagi Awas Weh Ada dari Kasiti Ada Aku bacain Gif Ternyata Tadi ada Gif Ya Friends Aku Nggak Lihat Loh Iya Ada Kasiti 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 Tadi Tuh Sebelum Sebelum Aku Malik showroom Aku Ngelihat Kayak Total Ranking Gitu Kan Aku Bingung Aku Sambil Ngelihat Total Ranking Sambil Sambil Mikir Showroom Gaya Tadi Tuh Kasiti Ternyata Kasiti Dari Singapur Singapur Osinya Kola Maminya Maminya Kak Anin Guys Kalian Emang Nggak Bosen Dengerin Dengerin Suara Aku Doang Kamu Cantik Banget Terima Kasih Makanya On Cam Nggak Bisa Nggak 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 On Cam Sekarang Mukaku Sangat Berharga Aduh Raisa Raisa Aku Nggak Tau Kenapa Aku Kepikiran Buat Showroom Radio Hari Ini Padahal Sebenarnya Kalau Dibandingin Antara Radio Atau On Cam Itu Ya Aku Lebih suka On Cam Sebenarnya Aku Bahkan Aku Pernah Bilang Kediri Aku Sendiri Aku Nggak Mau Showroom Radio Tapi Ternyata Itu Tidak Mungkin Kayak Kalo Sebenarnya Ini karena Aku pengen Ngobrol Sama Kalian Aja Kalo Misalnya Nggak Ada Kayak Kalo Misalnya Kan Waktu Jadwal Jadwal Showroom Kan Diadain Karena Waktu Itu Mau Deket Deket Konser Kan Sekarang Setelah Konser Udah Nggak Ada Lagi Maksudnya Itu Bakal Jadi Kebebasan Member Mau Showroom Kapan Gitu Kayaknya Kalo Udah Nggak Dijadwal Kayaknya Aku Nggak Showroom Lagi Canda Teman Kenapa ya Aku Kayak Suka Banget Nggak Kalian Kangen Sama Aku Jad Banget Aku Aduh Sebenernya Dari Kemarin Aku Nggak Ngetweet Kalian Percaya Nggak Aku Tuh Emang Nggak Buka Twitter Sama Sekali Percaya Nggak Aku Aku Bila Kecil Ya Kemarin Kan Aku Kemarin Kegiatan Kan Apa Namanya Aku Kegiatan Terus Aku Bila Kecil Si Aku Dari Kemarin Nggak Buka Twitter Tau Parah Minim Twitter Sekarang Sekarang Yang aku Yang aku Sering Buka Aplikasi Itu Kayak Instagram Doang Sama Kayak Aplikasi Yang Buat Sekolah Gitu Tapi Aku Suka Ngebacain DM Kalian Kayaknya Ada Sekarang Aku Bingung Sebenernya Ada Beberapa DM Yang Masuk Sekarang Jadi Nggak Masuk Siapa Ini Bisa Nggak Sih Dikulau Bentar Aku Ngecek Kak Siti Tumin Banget Kak Siti Nomor Satu Wow Kayaknya 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 Instagram Aku Yang Bermasalah Kak Oh Iya Kayak Kariski Kariski Kamu Nyadar Nggak Kalau DM Kamu Nggak Masuk Kamu Emang Sudah Tahu Apa Belum Btw Kalian Kalian Nanti Nonton SNM Nggak Hubungan Kita Yang Bermasalah Aduh 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 Ini tuh Tahu enggak Foto ini tuh Hari Konser Tahu Jadi Ceritanya Aku lagi Nginep Gitu Kan Nginep Di hotel Gitu Kan Sama Pokoknya Sama Teman-teman Teman-teman JK Toy Nggak JKT48 JKT JKT ya Teman-teman JKT Nah Jadi Aku lagi Ini gelap Banget Kamar aku Tapi Gak apa-apa Jadi Waktu itu Aku lagi Nginep Di hotel Terus Kayak Disini tuh Aku lagi Makan Aku tuh Suka Kamar Sama Cilin Waktu itu Terus Disini Aku lagi Makan Bareng Cilin Oh ada Kak Gisel Juga Soalnya Rumitnya Kak Gisel Dia gak ikut sarapan Jadi Kak Gisel Sendiri Ke bawah Enggak Tapi Rumitnya nemenin Ke bawah Kok aku bilangnya Rumit Kayaknya aku bisa bilang Namanya Kenapa ya Rumitnya Kak Gisel Siapa ya Aku lupa Sabar Oh Ciciku Jadi Ciciku tuh Nggak sarapan Dia emang Nggak suka sarapan Terus Kak Gisel Akhirnya Dia kan sendirikan Aku liat Terus Yaudah Aku ajakin Kak Gisel Buat makan Bareng Sama aku Sama Cilin Terus kita makan Terus disini tuh Hari konser Tapi kalian tau gak sih Aku tuh Senggak Senggak Gerogi itu Pas mau konser Padahal itu konser pertama aku Karena mungkin Aku ngerasa kayak Apa ya Kalau Sony Cita Aku deg-degan banget tuh Sony Cita Theater ya Tapi kalau ini Aku gak begitu deg-degan Bahkan gak deg-degan sama Sama sekali Terus kayak Aku Aku kaget banget Tapi Walaupun aku gak deg-degan ya Tapi aku Ngerasa Kalian tuh Se-excited gitu loh Buat nonton Ya mungkin Karena aku gak tau sih Perasaan konser itu gimana Mertika Maksudnya kayak Karena ini Konsep pertama aku Jadi aku gak tau Gimana Terus kayak Aku mau denger Nama Apa Cerakan kalian Oh my god Oh my god Oh my god Cuy gak mau on cam kah Kangen banget cuy Maybe next time ya Aku tidak melihat Aku melihat kalian sih Maksudnya itu kayak Aku melihat itu kayak Bener-bener Sedikit Begit gitu loh Eh bedanya Aku melihat Ngelihat Kak Cimit Tau deh konser Eh Kak Cimit Kamila deh gayanya Salah Ngomong Muka Risa sangat rangka Betul Betul Kira Risa besok SR gak Gak Tepak aku nonton konser Gak Nonton Muka Risa sangat Berharga Ya guys Betul ya teman-teman Besok SR aja Kenapa besok aku harus SR Masa aku SR tiap hari Kenapa besok aku diharuskan Untuk SR Untuk apa Aku nerakin kamu Sampai suara abis Kamu duduk dimana Arca kamu bilang tau Kayak kalian tuh harus bilang tau Kalian duduk dimana Agar aku bisa melihat kalian Kemudian Aku ngomong apa nih Sudah lah ya Emang Kak Cimit gede Emang aku ya Aku baru tau loh Gue kira enggak Raisa terima kasih Terima kasih kembali Aku pasti gak dilihat Raisa Seorang aku nonton online Sebenernya yang kayak gini-gini itu mau diapain ya guys ya Aku duduk terroa Makasih buat senyumnya Ya terima kasih kembali Aku mau tiduran sebentar Udah Kalian 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 gak bosen Ini kenapa ada 2000 orang yang nonton ya Aku kira bakal Ratusan lah yang nonton Sumpah Kalian kenapa nonton sih Gak bercanda 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 teman Terima kasih sudah mau jadi osyaku satu-satunya Iya terima kasih kembali Eh jangan bubar Bercanda Ya ampun Sampai ada yang bubar Berawas ya kamu Bercanda teman-teman Aku mau daftar gen 12 Wih Gen 11 belum Tapi kamu udah mau daftar gen 12 Keren Ambisinya keren Nanti Aku sebenarnya Enggak pengen Apa ya Aduh Aku bingung harus Aku harus memasang Kepribadian ku yang seperti apa Di depan adek-adek nanti Enggak pasti ada yang lebih tua Dibanding aku Aku gak mau manggel adek-adek Apa ya Aku gak mau manggel adek-adek Tua banget aku manggel adek-adek Aku mau gak daftar gen 11 Tapi aku seangkatan sama Cishani Kayaknya Kamu jadi manajernya aja Boleh sih Jadi Masuk gitu Jadi JOT ya Kalau gen 11 Agak Nanti kamu Jadi jempol loh Ini kamu jadi JOT aja Tutor jadi JOT Aduh aku jangan pernah jadi JOT Jadi JOT tuh Kayaknya harus Mencintai Raisa dulu Enggak sih Enggak Info locker di rumah kamu Jadi supir juga Gak apa-apa Aduh Aduh Kalian tuh mood banget dah Seneng bertemu dengan kalian Asik Kayaknya ya Kalau sekarang aku Jadi Apa Bukan jadi member JGT48 Sekarang mungkin aku Tidak akan showroom Kalian tidak akan Mengenal aku Ketawa aku emang Ketawa aku emang Udah tau Apalagi aku sering ketawa kan Tidak menyesal memuji dirimu gak boleh nyesel ya itu kan emang emang ini ya emang aku emang lucu ya yes guys kalian emang gak nonton show SNM nih pasti ada nih yang nonton offline nih pasti ada tapi kenapa kenapa kalian eh masih lama sih ya masih sejam lagi ya sejam lagi kan setengah tujuh ya eh jam tujuh eh jam berapa sih jam tujuh cuy eh jam tujuh guys jam tujuh jam tujuh kan ya serais lebih prioritas waduh waduh aku aku ingatnya tuh setengah tujuh yang dulu show 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 yang itu loh yang apa yang sebelum yang pertimbangannya kayaknya dulu setengah tujuh ya mulainya ya iya gak sih aku dulu ingatnya gitu yang yang masih pertimbangannya gitu kayak setengah tujuh mulainya sekarang jadi jam tujuh gitu iya gak sih guys hah mungkin setengah tujuh ya apa sih guys orangnya setengah tujuh juga ah sangat tujuh cuy iya aduh jam tujuh eh jam setengah tujuh iya gak percaya orang setengah tujuh juga oh jam tujuh ya oke 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 santai 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 aku pernah salah kok aku pernah salah aku pernah berbuat salah santai teman emang semua cuy sama aja apa sih kamu kenapa sih kamu komennya hilang bye bye komennya hilang cuy 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 komennya hilang komennya hilang komennya hilang komennya hilang gimana komennya kok komennya hilang hahaha sabar aku melihat dari podium saja udah udah bisa tadi tuh kayak cuman sekali sentuh itu komennya bisa hilang ternyata terus kalo di tap lagi di tap kalo di tap lagi bisa muncul lagi ternyata sorry ya jarang showroom soalnya aku tuh ya pas banzai kan aku jadi Zeus eh sebab aku aku punya temen di kelas gitu temen sekolah namanya siapa ya aduh siapa sih namanya pokoknya dia dia orang Jowo dia orang Jowo terus aku pertama kali denger suara dia wuh medok banget cuy medok banget tapi kayak aku suka denger aksennya karena jarang gitu loh di sekolahku yang suaranya medok banget bukan 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 orang Jowo jawa aku bukan orang Jawa aku bukan orang Jowo guys cuman aku eh tapi kan mamaku kan orang Surabaya aku sebenernya gak tau sih orang Jowo sama Surabaya itu kayaknya beda i mean enggak kayaknya mereka beda ya cilacap cilacap mana cilacap aku orang Indramayu gak bercanda bercanda adih kisah yang ngerasa banget itu apa sih itu kenapa pada buat hashtag begitu ya ada apa sih kamu ya pokoknya pokoknya itu ya jadi aku lanjut temen aku ya jadi temen aku tuh dia orang orang Jawa gitu kan dia dari lupa dari mana pokoknya Jawa Tengah lah aku gak tau kososnya dimana terus habis itu dia itu sabar mute dulu bentar oke oke jadi jadi waktu itu kita kita masih perkenalan gitu loh permurid dikelaskan terus dia ngomongnya ngomong Indo biasa kayak Indo orang Jakarta gitu loh tapi aksennya itu jawa banget jawa banget coy cowo cowo terus kayak aku sebenernya agak sedikit lucu sih kayak dia ngomongnya lucu sumpah maksudnya kalau di sekolah aku kan jarang kan yang ngomongnya aksennya kayak Jawa atau ya pokoknya beda lah aksennya gitu kan kita kan jarang kan terus pas aku denger dia ngomong kayak lucu plus kayak apa ngakak gitu mana dia tuh orangnya jadi dia tuh sebenernya tipenya pendium gitu orangnya kalau aku liat-liat sih sampai sekarang dia sebenernya tipe orangnya pendium soalnya dia juga pindahan dari sekolah lain sih maksudnya dia gak kenal siapa-siapa juga disitu minggu depan tuh tanggal berapa sih hari Rabu 17 ya 17 17 Agustus ya teman-teman ya aduh ada lombang lagi di sekolahku lombang apa ya dari kemarin kayaknya di grup kelas aku ngomongin lomba deh tapi aku gak tidak ikut berbincang karena saya sangat sibuk sorry banget friends terus waktu itu aku sempat ditawarin mau jadi wakil kelas tapi aku aku mikir kayaknya aku gak bisa aku tuh waktu itu pas sedeket-deket konser aku sempat izinkan terus kayaknya sepertinya aku akan izin lagi karena ada keperluan di JKT aku boleh micup sebentar gak tunggu sebentar ya terus kayak aku mikir kan karena aku di JKT kan pasti aku bakal setidaknya walaupun aku gak banyak izin tapi pasti aku ada izinnya gitu loh tapi kan gak enak kan kalau jadi pengurus kelas tapi izin kayak maksudnya hampir lumayan gak sering sih tapi kayak izin gitu loh jadi gak hadir di kelas kan kan gak enak kan aku takut dikira kayak gak bener jadi pengurus kelas terus ya sudah aku menolak tawaran itu aku karena mereka tuh tau dulu aku pernah jadi ketua kelas terus karena mereka tau dulu aku pernah jadi pengurus kelas jadi mereka tawarin aku lagi gitu loh aku 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 pusing ya teman-teman eh guys sebenernya kabarku akhir-akhirnya baik-baik saja ya walaupun aku gak ngetweet tapi sebenernya aku baik-baik saja aku sebenernya bingung tau mau ngetweet apa kalau aku buka twitter pun aku bingung aku harus ngetweet apa Alhamdulillah Alhamdulillah puji Tuhan astaga puji Tuhan puji Tuhan yang satu-satu aja ya agamanya jangan collab ya agamanya gak boleh collab agama mana boleh collab sih aduh kocak amat ada disco dari kejaki thank you very much ada 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 kak Anita juga dari kak Siti gimana kalau misalnya aku bilang aku lupa password twitter gimana coba enggak lah aku gak lupa aku gak lupa aku gak lupa percanda-percanda aku gak lupa aku masih inget aku tuh bingung aku sebingung itu aku mau ngetweet apa ini pasti jam suara jam dindingku sangat terdengar tweetnya tweetnya kangen kacimit buset rame nanti twitter aku rame ya jangan sampai jangan sampai resa itu bukan itu bukan karena emang pengen terlihat aku jarang ngetit emang lagi tidak mengetit ngeti gak teman-teman teman-teman rame pada nyerbu kacimit ya nanti akunnya kacimit akunnya kacimit jadi kayak tiba-tiba naik down ya emang kamu tau kacimit yang mana setau pasti biasanya resa yang paling bawel di twitter oh iya kah selesai jam berapa sampai nonton snm tenang aku selesai sebelum snm kok karena aku tau pasti kalian ingin menonton show snm aku tidak akan mengganggu kalian mlb apaan deh mlb gak tau aku aku bakal ninggalin snm demi sr kamu ih aku tidak percaya aku bahkan kalau misalnya aku ada show snm aku akan meninggalkan showroom dibanding snm eh aku akan meninggalkan showroom iya benar aku akan meninggalkan showroom aku akan memilih snm karena aku bisa kasih show teater aku pengen show teater kenapa aku hari ini gak ada show aku marah dengan diriku cukup tau snm masalah ada raisa asik dan snm doang dong erak aja dengan SG juga harus cuman jangan melupakan mereka eh aku tuh baru nyadar tau ternyata oh my god aku takut ini gak sekali kamarku aku aku udah lama gak show SG sumpah aku baru nyadar kayaknya sebulan ada kali sebulan aku gak show SG padahal aku aku kangen sekali dengan SG set list set list kesukaan kamu apa ya jujur ya dulu tuh kan waktu gen 10 tuh paling terakhir belajar snm kan ngerti gak maksudnya kayak dulu tuh ada yang SG dulu ada yang RKJ dulu nah snm tuh snm tuh setelah kita apa snm gak deh gak deh beda-beda ya beda-beda ya yang lain beda-beda ya ada yang SG terakhir ya ada yang RKJ terakhir ya ya gak sih beda-beda ya gak deh berarti cuman aku doang sama Celia yang snm terakhir jadi kita snm terakhir kan tau gak sih aku tuh ya aku tuh sama Celia tuh bener-bener gak tau emang selalu di selalu disatuin dan jarang dipisahkan aku sama Celia itu setiap kita belajar set list pasti kita selalu berdua pertama kita belajar session girls kan tuh aku aku sama Celia Sonichi nya bareng tuh yang SG nah itu tuh kita belajar juga berdua tuh waktu itu kita belajar berdua oh sama KLA juga deh tapi dia Sonichi duluan kan waktu itu terus kita belajar SG sama Celia tuh aku berdua sama Celia terus nextnya aku RKJ kan waduh Celia lagi sama Celia lagi sama Celia lagi Celia lagi tapi Celia disitu waktu itu Sonichi duluan kan terus sebelum 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 apa ya aku lupa Celia Celia kan dia Sonichi duluan di RKJ terus baru aku kan sama Celin SNM ketemu lagi sama Celia lagi Celia lagi Raya 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 lo lagi ada yang komen begitu Celia lagi Celia lagi terus aku aku belajar SNM lagi sama Celia jadi kayak apa ya sering-sering sama Celia sih tapi tapi dulu tuh kayak kita bener-bener aku dulu ya waktu pas audisi aku ngiria Celia tuh orangnya jutek sekali bener-bener sejutek itu mungkin karena kita beda beda grup kali ya waktu itu ya karena Celia itu kan dia urutannya awal kalau aku urutannya akhir kan kan sesuai huruf apa huruf nama kan nah itu Celia tuh kan makanya dia grupnya grup awal yang kayak maksudnya kayak awal-awal gitulah nomernya nah aku kan akhir-akhir kan aku akhir-akhir makanya kita mungkin beda grup gitu ngerti kan nah terus aku pernah bilang ke Celia Celia dulu tuh aku pernah ngira kamu jutek tau kamu tuh kayak tau gak sih cici-cici yang kayak apa ya cici-cici yang sosialita gak Celia gak begitu Ci bercanda Ci kayak cici-cici yang judes gitu lah pokoknya dulu aku ngira Celia tuh kayak gitu terus aku kayak bener-bener bahkan aku bahkan gak mau aku tidak mendekati Celia sama sekali bahkan yang masih akademi kelas B itu aku belum bekerja sama Celia cuma sama siapa ya waktu itu ya Kak Ella Kak Ella Ciciku siapa lagi ya dulu tuh pas waktu akademi kelas A eh kelas B kelas B mungkin karena orangnya berapa ya sebas orang ya ya gak begitu banyak sih tapi menurut kita itu banyak jadi kayak kita tuh susah buat mempererat hubungan antara satu sama lain gitu loh dulu waktu akademi kelas B karena mungkin orangnya banyak dan dalam generasi tuh pasti ada yang kayak membuat aduh gak enak ngomongnya maksudnya pasti beda-beda gitu kan pasti setiap orang kan deketnya sama beda-beda orang kan nah disitu akademi kelas B tuh kita belum mempererat dan kita belum percaya antara satu sama lain gitu loh kalau akademi kelas B terus waktu itu kan kita di nah pokoknya kalian tau kan nah terus kita kan masuk lagi tuh berlapan tadinya tuh Kak Abiza Kak Abiza mau masuk lagi cuman Kak Abiza bilang katanya dia harus fokus sama kuliahnya aku waktu itu ya dulu tuh aku sering banget minta ajarin Kak Abiza waktu pas aku lagi SMP setelah aku kenal Kak Abiza aku minta tolong Kak Abiza tolong ajarin ini kan dia tuh pinter banget tau pinter banget Kak Abiza kalian masih inget gak sih Kak Abiza kalau gak inget parah sih terus abis itu setelah kita masuk kita kan kita masuk berlapan tuh kan terus disitu ya aku baru deket tuh sama Cilia aku baru deket sama Cilia Cilia orangnya kocak ternyata ternyata salah satu dari kita tuh gak ada yang jutek sama sekali dan kita baru mengetahuinya tuh setelah kita deket kayak emang emang harus deket dulu sih baru tau apa sikap bukan sikap ya kayak pribadi orang antara satu sama lain besok tuh RKJ ya guys ya kaget emang Cilia nonton enggak kan itu bukan Cilia pasti kalau emang kalau emang itu Cilia pun ya enggak apa-apa sih aku enggak tidak tidak berbicara buruk tentang kamu kok kayaknya itu bukan Cilia deh Cilia bilang katanya dia mau pergi hari ini eh eh jujur ini komen komennya ngelag tau sabar mau restart bisa enggak sih sabar sudah udah udah aku refresh cuy ibadah cuy ibadah ibadah aku besok ibadahnya nanti besok aku mau gereja dulu kamu ibadahnya ngapain itu ibadah 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 abis ini aku end kali ya biar kalian ibadah sampai enggak ibadah awas oh iya Kak Rizky iya tau yang beneran DM kamu yang beneran enggak masuk ternyata golder kamu AB plus ya kok tau kayaknya perasaan ditulis di my page di my page lagi ditulis di web kayaknya cuman AB doang deh DM aku masuk DM aku masuk oke oke sekalian ibadah ya teman jangan 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 meninggalkan ibadah tolong tapi waktu ibadah itu sampai jam berapa sih kalau di agama itu apa muslim di agama islam ibadahnya itu dari jam berapa sampai jam berapa ini aku lagi sujud astaga sujud itu apa berapa ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini aku kayak gak semangat gitu. No, no, no. Aku harus semangat. Aku kemarin... Aku udah tadi kayak lemes gitu tau. Aku gak suka deh kalau aku lemes. Kalian akan berpikiran tidak... Tidak benar. Aku, aku... Aku, aku, aku mulu. Aku mulu, aku mulu. Aduh... Masih semangat semuanya. Seru gak tadi? Seru. Maka dari itu izin kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Show, 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 show. Aku mau, show. Aku mau, show. Eh, gimana? Banzai. Hari Kamis. Kalian suka gak unit songnya? Pasti suka lah. CKT gitu lah. Kalian paling suka unit song apa? Aku ngeliat tau. Aku ngeliat DR-nya. Aku tuh paling suka Kasiska. Sumpah. Ini Kasiska bakal jadi next Oshie aku deh. Tapi Kasiska nono great dulu ya. Nonono. Dari unit song Banzai kemarin. Aku... Paling suka unitnya Kasiska. Yang unit pertama. Tuhanku. Kasiska. Aku sebenernya suka banget tau sama Kasiska. Dulu sebelum aku masuk JGT. Emang aku belum... Belum tau Kasiska kan. Terus pas aku masuk JGT tuh aku melihat. Uh, Kasiska. Auranya. Wedeh. Sangat patah sepuluh dijadikan Oshie saya. Sebenernya... Cilia tuh juga Oshie-nya Kasiska tau. Aku sebenernya ingin menjadikan Kasiska. Kasiska Oshie juga ya. Terus apalagi unit song-nya ya. Yang Kak Flora. Uh, aku suka suaranya Kak Flora. Kak Flora keren banget. Jadi center. Terus suaranya tuh kayak... Apa ya? Suka gitu loh. Kayak... Strong gitu. Suaranya kayak strong gitu. Aku suka gitu. Pergi sana. Ganggu. Ya, aku tuh waktu denger. Dengan Kak Flora ngomong itu kayak... Oh my God. Keren banget Kak Flora. Maka Kak Flora tuh cocok gitu ya. Yang tipe-tipe lagu yang kayak gitu. Maka Kak Flora tuh harus... Harus dibawakan yang menceng. Seperti itu ya teman-teman. Apalagi ya. Bener-bener ekspresinya Kak Flora dapet banget. Betul. Kak Flora tuh emang sebenernya cocok. Terus apalagi ya. Oh. Apalagi sih teman-teman. Yang... Aduh aku tuh no. Oh. Yang ini Kak Feni. Kak Feni sama Kak Gibi. Woo. Woo. Gila sih. Itu gila sih. Gila sih. Friends. Kalo Kak Feni sih ya. Kalo Kak Feni aku kayak udah gak heran gitu loh. Kak Feni tuh emang... Kayak... Tipenya emang kayak gitu. Emang Kak Feni tuh cocok banget ya. Kayak gitu. Sumpah kayaknya aku mau jadiin Kak Feni Oshii juga deh. Ah. Agis lah. Kebanyakan nih Oshii-nya. Tapi Kak Feni keren banget. Kak Gibi sih ya. Aku kaget sama Kak Gibi. Kak Gibi juga keren banget disitu. Loh gimana ya carang... Oshii-nya kebanyakan. Gak boleh. Emang kenapa gak boleh? Gak boleh. Oh. Aku... Aku ini... Apa? Unitsongnya tuh ada lima kan kemarin. Gila sih. Keren banget Banzai tuh ya. Aku tuh aku tau... Duh... Apa? Pasti bakal banyak yang nonton Banzai. Karena terutama itu setlist yang masih... Aura-nya masih baru ya. Dibanding yang lain. Terus juga... Unitsongnya tuh beda-beda gitu loh. Jadi kayak... Siapa sih yang gak tertarik buat nonton Banzai? Aku aja sebagai member ya. Sebagai member training sih juga tertarik nonton ya. Setuku... Taipo min. Taipo. Setu... Ya. Taipo juga mulutnya. Tetap pajama di hati. Betul. Aku... Aku... Guys. Kalian-kalian... Kalian... Kalo misalnya... 32 member. Oshinya Raisa. Hohohoho. Emang gak boleh? Emang kenapa? Pajama setlist sejuta umat. Betul. Se... Eee... Yang unit song ketiga... Ketiga di Pajama tuh apa? Aku... Taunya yang satu di lima. Jinjo Shugi ya? Hmm... Ya, 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 ya. Berarti yang keempat tuh yang itu ya. Yang... Pernah dibuangin Kak Hsia sama Kak Marsha ya. Aku lupa jodalnya apa ya? Ya. Temu demo, ya, ya, benar. Benar, 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 benar. Temu, temu, no. Kalo yang kelima tuh aku tau tuh. Dulu, waktu pertama kali aku nonton setlist pajama drive. Aku pengen banget bawa in. You need song Jinjo Shugi. Kayak... Itu lagu keren banget sih, kalo kata aku. Itu lagu keren banget, cuy. Mau bikin gue pingsan loh. Hahaha. 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 Itu kopen lucu banget. Hahaha. Bukan pingsan sih. Lebih ke apa ya? Hmm... Lebih ke apa ya? Eh, guys. Kalian... Lebih ke mimisan. Ritual banget sih, kalo ini sumpah. Tenggelam dalam posona. Nah... Eh... Guys. Aku mau cerita apa ya? Aku lupa sumpah. Ini tuh backgroundnya bisa diganti gak sih? Apakah gak bisa? Bisa gak sih, teman? Gak bisa ya. Sumpah. Macam aja terakhir. Hmm... 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 Aduh... Sumpah. Tengah sih di hape aku ada mie mukanya kagis. Oh, cok. Tengah. Hmm... Neku cek banget nih. Gak ya, gak boleh. Gak boleh gitu. Tak boleh di SS, teman. Aku tuh sayang teman Aku tidak akan Membagikan Meme kepada kalian Kesian Gak boleh ya Gak boleh teman Mendingan kalian melihat kecantikan aku saja Aduh bingung mau milik foto yang mana Cantik semua Geli gak sih kalian Santai guys Santai 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 Aku mau Raisa Aku mau Raisa Susah 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 dapet Raisa Susah Ini sih Ini paling bagus Menurut aku Ini kayak How many times Aku melihat foto ini Real Bukan Iya foto itu ya Aku tau pasti kalian Suka melihat foto itu ya Ya Ini udah kapan ya Aku share tuh dari kapan ya Kayak Kayak Pas Mana ya Aku udah pernah share di instastory Sumpah kalian gak ngelihat ya Parah sih Ini gue yang mau tauin Hi 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 Masa sih Kamu yang mau tauin Guys Gimana kalau kita Melihat foto-foto Is Sumpah Dijadikan meme Ini Parah sih Ini fotonya bagus ya Awas aja Sampai Sampai anda Membikin ini Foto menjadi meme Kamu harus berhadapan dengan saya I mean Oh my god Bagus banget cuy Gak mau Nanti dijadiin meme lagi Kalau aku share foto yang banyak Eh guys Kalian tau gak sih Aku mau buka Tep aku deh Mana ya Apa Ilang cuy Duh Ini Ini Pala aku pusing banget Sumpah Gak jadi deh cuy Gak jadi deh Rumah kamu sepi banget ya Iya kebetulan kan Emang papa aku kerja Hari Sabtu kerja Terus Ciciku dia show as a name ya friends Oh Raisa Kok kamu diem doang Enggak Mungkin ke mute ya Kamu Mungkin hapenya ke mute Mungkin Aku Aku mau ganti foto apa lagi ya Bingung deh Aku bingung Sangat 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 Amat bingung Let's see guys Eh banyak banget tau Foto aku Sumpah Banyak banget guys Fotonya Ini Atau gak kita Foto bareng gen 10 aja Tapi Dapet di share Sih tapi Oh aku tau Aku harus Mau share foto aku yang mana Tapi aku gak mau share disini Aku mau share di twitter Ini gapapa sih Ini gapapa sih Wait 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 Ini kocak sih Tapi Tapi aneh Aku ganti gak ya Aku mau share foto aku sendiri Ini gak jelas cuy Sebenernya Aku gak tau kenapa aku Aku berbuat seperti ini Setera Eh setera Kalo mau SS Juga gak apa-apa Nanti aku juga Meng share Di Twitter Kalo jadi Ganti Ganti lagi Ganti lagi Ganti apa ya Teman-teman Semangat Semangat yang selalu ada Antakunya foto terlucu sih Oh my god Aku lucu banget Sumpah Mana ya Foto aku yang bagus lagi Tidak mau balik ke foto pertama Ganti lagi Ganti aja yang ini ya Ganti aja yang diganti lagi ya Friends Kalian 3000 orang disini Kalian mendengarkan apa Tadi aku tidak ngapa-ngapain loh Aku cuma ngobrol Tapi seru banget Ternyata share di radio tuh Pak Aku nanti Selanjutnya aku share di radio Terus kali ya Ya kali ya Aku nanti Kayaknya share di radio Terus deh Eser apapun Seru Kalo yang eser elu Oh my god Thank you Thank you Thank you Thank you Tapi suara kamu juga indah Thank you Nah kalo gini tuh Aku Tidak terlihat salting ya kan Ya Jadi aku tidak mau Menjadi member yang salting ya Jadi Cukup Mendengarkan suara aku saja Pasti kalo sudah tau Oke Guys Kalian Ih Sumpah ya Aku suka banget sama SNM sekarang Dulu tuh aku pernah bilang Aku suka Aku suka sama Apa RKJ Apa SG Sg sih Sekarang gua suka banget sama SNM Aduh takut banget Oh my god Mamanya denger Oh my god Takut banget kacimit Takut Hai tante Takut Jujur takut Aku udah buat meme check mention No 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 Aku gak mau buka twitter Aku lagi tuh Aku gak mau ngetweet Aku gak mau share Sabtu Aku gak mau ngetweet Ayo loh Halo 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 Nanti kita ngomongin konser ya Emang udah video call Bila ini Emang udah video call ya Mau hapus Siter aja Aduh takut Takut Kaisa You always skip ya Video call You gak tau I kangen sama you ya Oh my god Aku face ini udah pas Pas good looking aja Oh my god Enggak no 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 Kamu always cantik tau Kamu gak boleh seperti itu Ya Ini Iri nih Iri nih Dikangenin Ya pengen banget Dikangenin Dek Dek Aku juga kangen kalian guys Guys Guysnya banyak orangnya Beli fecil lagi gak Why not Emang ada yang larang kamu Kak Cimit Video ke berapa tiket Aduh anaknya berapa ya Anaknya berapa ya Testimoni Silahkan Kapan ya Video call sama Rai Kapan ya Ayo video call 5 tiket Aduh takut 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 Saya nomor rekeningmu berapa Aduh Kenapa nanya nomor rekening Kenapa sih kamu Aduh Enak tau video kau sama Raisa Oh thank you Thank you Thank you Aku gak bisa nih Ah Kalian jangan buat salting gitu dong Kalian kalau video call sama Oshii Kalian tuh kalian sebenernya Malu Eh kayak malu-malu gitu gak sih guys Apa kalian sangat pemberani Apa kalian Sangat kayak 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 Ih aku gini-gini Gini-gini tau Kalian tipenya gimana Kalau video call Lebih baik mendengarkan Oshii Atau Lebih baik Ngomong Pemalu Malu-malu Kucing Gak Aku sangat deg-degan Dan gestek Tremor Takut Tremor Malu-malu kadal Apa sih Tremor Ia guys Kalian Kalian Aku udah pernah bahas yang Impact Nation Belum sih Apa belum ya Oh kayaknya Oh kayaknya belum deh Maksudnya kayak aku Belum pernah bahas Impact Nation With kalian Kayak maksudnya kayak Amperasan aku Oh belum ya Oh belum Oh yaudah tunggu aja Gak tau kapan Gak bercanda Ini orang kebanyakan bercanda ya Raisa nih Aku Aku Sebenernya Waktu Pas Impact Nation Kan itu kan Cuma berlapan kan Sebenernya aku agak kaget sih Waktu aku dibilang Aku Bisa ikut Buat Event Ini Aku kira Itu bakal Kakak-kakaknya gitu loh Kakak-kakak senior yang udah biasa ikut event Apa Udah biasa ikut Off air Gini Maksudnya kan Enggak Apa ya Enggak bisa Berharap juga kan Aku kiranya tuh Kakak-kakaknya Yang udah sering off air Gitu kan Terus Jujur kaget sih Kayak speechless gitu Kok bisa Gitu Apa namanya Ada Trainee yang Ikut Off air Gitu kan Jarang gak sih Terus Disitu Kondisinya itu Kita langsung dikasih tau Berempat Jadi Aku Kak Indira Kamanda Sama Cilio Langsung dikasih tau Dikumpulin berempat Terus itu kita dibilang Katanya kita Bakal dikasih kesempatan Buat ikut Off air Gitu kan Disitu kita kayaknya Lagi mau apa ya Show apa Gitu Pokoknya kita lagi Hari itu kita mau show Bukan Bukan mau show Mau persiapan konser Kalo gak salah Eh Iya Eh Pokoknya gitulah Kita dipanggil berempat Terus kita dikasih tau Kata kita Dikasih kesempatan Gitu kan Terus Agak kaget sih Dan aku tuh Sebenernya ya Menurut aku Tempat Infection itu Tempat yang festival itu Menurut aku Lumayan gede tau Aku Aku ngiranya kan Sama temen-temen yang lain Tempatnya kecil kan Tapi kita belum pernah Datang kesana juga Jadi kita ngira Tempatnya kecil kan Sebenernya tuh gede dong Wah Shock Emang gede kan Tuh kan emang gede kan Bener kan Emang gede emang Ternyata gak salah Aku bilang Terus kayak aku Aku agak kaget gitu sih Bukan agak sih Emang kaget sih Jujur Terus Pas Kita Kita latihan Semua lagu Cuman sehari deh Cuman sehari Terus Kebetulan kan Abis itu aku Aku tuh agak kaget Ternyata Pas ternyata Eventnya itu Setelah show SNM Aku agak kaget Teman Akhirnya bakal beda hari loh Aku tuh udah tau Kalau bakal ada show SNM hari ini Dan aku tau Aku masuk line up Nah Aku juga tau Sebenernya aku Aku ikut Ikut Event Event yang Event yang Impact nation ini Cuman Aku gak tau Kalau itu Ternyata satu hari Tepar Kalian aku Setelah Jadi itu Itu bener-bener Satu hari yang Sangat sibuk Sangat amat sibuk Jadi abis SNM tuh Kan udah tau ya Rumahku kan jauh kan Dari Teater ke rumah Kan jauh kan Nah jadi itu Aku bener bangun Paling pagi Paling pagi Aduh pagi banget deh Enggak kuat Sebenernya kalau Kayak Bangun pagi gitu Maksudnya itu hari weekend kan Kayak hari libur Nah terus aku Pagi-pagi tuh Aku bangun pagi banget Karena disitu show-nya jam 2 kan Kalau show-nya jam 2 tuh Pasti bakal lebih pagi lagi Siap-siapnya Terus Jam 2 Udah selesai Apa Aku Aku berangkat pagi Terus udah nyampe teater Terus siap-siap Terus mulai show Jam 2 kan SNM Nah selesai tuh Jam 4 Jam 4 selesai Nah disitu tuh Aku Semua Aku sama semua Temen-temen Amin kakak-kakak Yang ikut event itu Bener-bener diburu-buruin gitu loh Karena Karena kita gak bakal Gak bakal Apa ya Kita gak enak juga kan Kalau telat kan Jadi kita diburu-buruin Terus kita Kayak harus Tacap-tacap Segala macem Terus kita baru Berangkat Sekitar jam 5 ya Kalau gak salah Enggak-enggak Jam berapa ya Jam 5 ya Jam 5 ya Jam 5 kita berangkat Dari teater tuh Terus baru kita ke tempat Eventnya Wah disitu Pas pertama kali Nyampe tempatnya Kan gak jauh ya Dari teater kan Kan gak jauh dari efek Maksudnya Terus Disitu agak Agak kaget Ini ngomongnya agak mulu Emang kaget aku Emang kaget banget Ternyata banyak Dan ternyata gede loh Aku gak pernah kesitu soalnya Terus Langsung Jiwa Perwibuan Kak Indira Kak Masha Siapa lagi ya Siapa lagi ya Langsung Langsung keluar gitu Aura 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 Aku disitu kayak gak paham Gitu ya Ini ngomongin apa Aduh aku gak ngikutin anim Tau Aku kayak Aku kayak Oh iya 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 Itu ci Aku pernah lihat ci Apa namanya Aku bilang ke Apa Ke Siapa namanya Ke Kak Indira Ih Kak Indira itu namanya Siapa sih Ih Lucu ya Ih Sumpah Kak Indira Oh my god Kak Indira Kayak aku kayak gitu Kayak ngangung-ngangung Aku bener Bener kacibit aku Ngangung-ngangung Sumpah Aku bingung Ngapain Terus kayak Ih Bagus ya Bagus ya Kayak cantik Cantik banget cuy Kayak Kayak Kak Indira Aku bilang ke Kak Indira Kak Indira itu siapa namanya Kak Indira Itu kok dia begitu sih Kak Indira Ini Emang dia Emang begini apa gimana sih Karena aku gak ngerti gitu Karena ini Emang Aku tuh kayak bener-bener gak ngerti gitu loh Aku bilang Kak Indira Ih Kak Indira itu Gila dia Gila Dia tinggi banget Kayak aku bilang gitu kan Emang Abis itu udah tuh Kita turun tuh Kita turun Wuh Terus ada yang gini Ini lucu Jujur Ini lucu Ada yang Dia lagi ngerekam gitu Terus dia bilang kayak gini Hai kos Apa dong Aku gak tau kamu siapa Tapi pasti kamu terkenal Itu lucu banget Aduh aku gak kakak abis Sumpah Aku ketawa Aku ketawa mulu Terus ada tuh Suatu orang yang ngerekam gitu kan Terus Kayak Aduh ini kayaknya aku kayak Diem banget gitu kan Terus aku akhirnya Pas lagi jalan Aku ngeliat dia lagi ngerekam Terus aku kayak Bergaya sebentar Jadi aku berhenti sebentar Terus aku gaya Kayak Aku Aku berhenti Apa namanya Ada yang bilang Kakak sini dong Lihat kesini Terus kayak Hai Gitu Itu lucu banget Aduh Itu lucu banget Terus kayak Aduh aku Akhirnya yaudah Kita jalan lagi kan Kita jalan lagi Terus Kita jalan-jalan Apa namanya Kita akhirnya sampai tuh Di tempat 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 perdiaman Tempat perdiaman Oke kita nunggu kan disitu Sambil Sambil nunggu Kita makan dulu Terus latihan-latihan dulu Walaupun tempatnya sempit sih Buat latihan Tapi setidaknya kita Latihan dulu lah Gitu kan Terus ya sudah Akhirnya Sampai nunggu Show-nya mulai Kita Jujur ya itu Aku kayak bener-bener Bener-bener Deg-degan banget sih Deg-degannya tuh Lebih ke Pas apa ya Mungkin Pas deket-deket Kayak 10 menit Sebelum Mulai lah Sebelum Kita Apa Perform gitu Kayak deg-degan banget Terus akhirnya kan Pas mulai tuh ya Waduh Rame banget tuh Heavy rotation tuh Aduh oke Aku Aku kayak Wow Rame sekali Aku kaget Tapi aku seneng Terus aku kaget Ternyata Disini Ada yang aku kena Aku tuh Aku tuh suka tau Kayak misalnya lagi Teateran gitu ya Misalnya hari ini Aku jadi Backup dancer Di RKJ Terus Disitu kan Istilahnya aku lagi Nggak show kan Lagi nggak masuk line up Terus pas lagi ending Pas yang Penutupan yang Kayak buat Dada-dada gitu Aku ngerti adik aku kenal Terus kayak Aku excited gitu Karena kayak Gerti gak sih Kayak Ih aku kenal kamu Tau Al nggak paham Memang Jelas nih Adik-adik ini Adik ini Terus Akhirnya kita lanjut ya Kita lanjut ke event Ternyata Kak Katrina Kak Katrina juga itu tau Kak Katrina juga suka anime Kayaknya Keliatannya Kak Katrina Oke Bener-bener event tuh Seru banget Ada yang Ada yang Mau ten aku gitu kan Ada yang manggil-manggil aku Aku sudah bingung Pas apa Aku sudah memikirkan Duluan Apa namanya Kayak Lebih Menyikirkan Aku nanti Pembawaannya Mau gimana Sama kayak Gerakannya mau gimana Gimana gitu kan Gimana kan Aku lebih memikirkan itu Terus ada yang Raisa Raisa Pose Raisa Aduh Aduh pusing Kayak Hai Aku kayak Pose dua jari doang Ya ampun Basic banget emang ya Tunggu aku senyum doang Mungkin karena Kayak Karena pertama kali Event kali ya Jadi Gak begitu Apa 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 ya Belangnya Kayak Harus Lebih Mementingkan Performance-nya Gitu lah Gitu deh Terus gitu deh Terus udah selesai Seru banget Seru banget Aku Aku bawa yang vlogannya itu Tau Yang kecil itu Aku bawa Terus aku Menyapa kalian Dengan vlog itu Tau kan kamera yang kecil itu Yang aku bawa-bawa Sambil aku loncat-loncat Mana belum ada kontennya Tunggu ya Sebentar ya Aku juga gak tau Di upload kapan sih Aku bahkan Gak tau itu Bakal di upload Apa enggak Ya Kayak gitu deh Guys Gak tau deh Seneng banget deh Aku Aku mau ngetit dulu Tunggu ah Ngetit gak ya Nanti aku keluar dari Oh iya deh Kalau gitu kita End showroom aja ya Nanti aku bacain live ranking Aku bacain podium Mari kita membacakan Podium 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 Ya yang sabar ya Ya yang sabar ya Aku bacain Dari 30 ya Oke Oke Kita bacain dari 30 Aku takutnya kayak terlalu kebanyakan gitu loh Kalo Kalian maunya berapa teman 50 kebanyakan 50 kebanyakan cuy Udah 30 ya Udah 30 ya Aku bacain 30 Tambah Ini tuh bukannya batasnya Sampai 100 doang ya Jadi aku Di Di atas 100 tuh Udah gak ada lagi nomernya Oke Kita bacain dari 30 30 Oke 30 ada keotak geser Thank you Ke 29 ada Kak So Lali Lali Ola Ola Pasti Oshinya Kak Ola ya Kasih ya Ke 28 Ada 28 ada Kak Sobat Halu Makasih 27 ada Kak Adeno Kak Ngede Raisa Makasih Yang ke 28 Loh Kok geser Kok geser Kok geser Yaudah Kalo gitu Kita bacain lagi 28 ada Kak Syams Kak Syams Oh my god Kak Syams So slang namanya Makasih Ke 27 ada KG Wah simple sekali Namanya ya Makasih KG Ke 26 ada Kak Cimit Thank you Thank you Thank you Pokoknya agam Maunya agam Iya deh sih Paling agam Memang Kak Cimit ya Ke 25 ada KTK Mau VC Kalo ada Udah ada jadwal Oshi only Raisa seorang Insya yang Raisa seorang Oh masa sih Masa sih Kasih loh Tapi aku percaya sih Kamu Oshinya Satu Ya aku percaya sih Untuk sekarang Jat banget sih Aku ngomong gitu Semangat ya Ngesin raisanya Yang ke 28 ada KR KR Les KR Les Rebahan adalah Patient Oh Me too Gak sih Tapi aku suka rebahan Kayak I mean kalo misalnya Ada waktu buat istirahat Aku mendingan istirahat Thank you Ke 23 ada Kak Rifki Thank you Thank you Kak Rifki Ke 22 ada Kak Febi Priyatna Kak Febi nih Pasti namanya Kak Febi nih Terima kasih Kak Febi Gak tau sih Aku gak salah Tapi Sepertinya Kak Febi sih Yang ke 21 ada Kak Anissa Maulida Makasih Jujur ya Yang sekarang Yang aku temuin Yang namanya Kak Anissa tuh Berapa ya Tiga ada kali Banyak banget Namanya Kak Anissa Bingung kok Tapi aku Aku tau Kalian Kak Anissa Yang mana Jadi aku bisa bedain Yang ke 20 ada Kak Cahaya KG Yume tak akan mati Yumewo Kamu pasti mau Dibawain Yumewo lagi ya Loh Kak Sobat Halo kok ada lagi Oh mungkin Sepertinya tadi Dia berpindah Oke Kesempatan ada Kak Sobat Halo Mencoba setiap ada Oshi Oshinya kayaknya Udah great ya Kak ya Bukannya Kak Adin ya Oshinya ya Semangat ya Kak Makasih loh Ke 18 ada Ke 18 ada Kak Rika Frenemy Raisa Wih Kak Rika Bagaimana kabarmu Terima kasih Ke 17 ada Kak Jaki Kak Jaki Wih 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 Kak Jaki Kak Jaki Kak Jaki Oke Nggak ngerti aku ngomong apaan sih Thank you Kak Jaki Kayaknya nungguin Rai Sabtu ya Lagi nungguin ya Aduh kesian banget Yang ke 16 ada Kak Kak Abdul Si posesif Aduh posisif Posesif Ke 15 ada Kak Ambon 92 Wih Makasih Kak Ini kayak banyak orang baru gitu ya 14 ada Kak Lio Lio Ini namanya kece banget Lio Kece Ke 13 ada Kak Indah Safira Keren Keren Pasti Kamu Kembarannya Kak Azizi ya Sama-sama keren Ke 12 ada Kak Firya Kak Firya Tunggu guys Sebentar Kak Firya Yang Oshinya Kak Ola Yang Sebentar Kalian Ngebahas apa sih di komen Aku nggak ngeliat sama sekali Sumpah Aku ngeliatnya Dari tadi live ranking doang Ke 11 ada Kak Azni Oh my god ada Kak Azni Ada Dede Izni Ya aku maunya Mangi yang lagi Dede Boleh gak sih Nama adanya Izni Tapi anakannya Izni Udalah SMA Udah SMA Wih Sama ini kita Nggak Aku Aku nggak lupain kamu kok Sini Aku masih inget kamu kok Ke 10 ada Kak Alian Zaki Wih Sepertinya kamu selalu top 10 Gak sih Kak Seperti yang aku liat-liat Ya Kalian ngomongin apa sih Sabar deh Mau liat komen ya Aku Random ya Random Sebenarnya ada Kak 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 Dazo Kak Kio Susah ya Kak Dazo Ya pokok Kak Dazo Ya nggak sih Kio Udah Tuhan Tuhan Bingung nyebutnya Makasih ya Kak Kelapan ada Kak Senandika Tata Cengeng Wih Betul 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 Dia sangat Cengeng Dia sangat amat Cengeng Cengeng Jelek banget lagi Pas dia Cengeng Pokoknya gitulah ya Makasih Kak Ketujuh ada Kak Pokemon Sayang 4 Oshi Wih Oshinya 4 Kurang 1 Kurang 1 kan Cuman Kak Asel Kak Eh Kak Kak Giselle Kelly Aurelie Pasti harus nambah Situ lagi sih Kalo kataku Yang kena Ada Kak Keen Keen Comeback Wih Comeback di ceritanya My bro Please comeback 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 Selamat datang ya Selamat datang di showroom Raisa Selamat datang kembali Maksudnya Hahaha Ke Kelima Ada Kelima Ada Kata Susah Namanya Takat Lisen Hanakit Pokoknya begitu Kalian bisa liatkan Namanya di nomor 5 Ya itu ya Ya pokoknya Makasih Kak Keempat ada Kak Poso Keempat ada Kak Ponakan Zeus Makasih Sekarang kita akan menjadi Top 3 Friends Ketiga ada Kak Marshall Butuh Raisa Pengen banget Raisa Pengen banget Pengen banget Pengen banget kamu Butuh banget ya Nanti ya Nanti tunggu aja Pokoknya hari ini aku share Tapi gak tau jam berapa sih Palingan 2359 Baru aku share Kan masih termasuk Sabtu gak sih Iya kan 2359 Masih termasuk Sabtu kan Iya kan Dan cuy Iya gak sih Hahaha Kita aku share Di jam segitu ya Friends Biar kalian menunggu Enggak lah Belum ganti hari Gak sih 2359 Oke kita lanjut ya Friends Kita lanjut ke Nomor 2 Nomor 2 Ada Kak Kita panggilnya Kak Tata Ya Nomor 2 Ada Kak Tatanya Raisa Yeay Dan yang nomor 1 Ada Kak Siti Kak Siti Kak Siti Terima kasih Kak Siti Sudah menjadi nomor 1 Di hatiku Oh my god Oh my god Raisa kamu Kenapa sih Raisa Terima kasih semuanya Untuk hari ini Kadang pasti Mau ngasihin Kak Siti Ya No 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 Kak Siti Is only for me Ya No 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 Selamat menonton SNM abis ini Ya Teman Nanti Aku muncul Di lagu Di lagu apa ya Di lagu Mangekyo Gak bercanda Gak bercanda Oke Terima kasih banyak Untuk hari ini Semuanya Jangan sering Kangen-kangen aku ya Gak enak tau Kalo kangen-kangen gitu Ya gak sih Kalian Kalian pasti kayak Kangen banget sama ini Kangen banget Pasti gak enak Kayak Ada kayak rasa Apa gitu Gitu kan Di dalam hati Kayak ada rasa apa Ih Kak Cimit Keren Menonton sampe habis Mantap Terima kasih juga Buat semua yang udah nonton Dari awas sampe akhir Ini 3,5 orang ya Aduh Aduh Oke Bye bye semuanya Thank you for today ya Bye 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 bye